Intro Puluhan peserta putri baik usia SMA maupun umum menjajal kemampuan hafalan Al-Qur'anya dalam Lomba Tafid di gedung MTA Pusat pada Jumat lalu. Lomba Tafid diselenggarakan keputrian MTA Pusat sebagai rangkaian kegiatan pekan Ramadan 1439 Hijriah. Satu persatu, para peserta melantunkan hafalan ayat suci Al-Qur'an di hadapan dewan juri. Kemampuan hafalan setiap peserta dinilai berdasarkan kriteria ketepatan membaca, kelancaran, dan keindahan. Puluhan peserta lomba merupakan siswa yang masih duduk di bangku SMA maupun peserta umum. Lomba Tafid Al-Qur'an merupakan bagian dari pekan Ramadan 1439 Hijriah. Sebelum Lomba Tafid telah dilaksanakan Lomba Memasak, Lomba Dongeng, Lomba Kreasi Hantaran, dan Lomba Kreativitas. Dari Lomba Tafid ini, diharapkan para muslimah mampu mendidik putra-putrinya kelak agar dekat dengan Al-Qur'an serta selalu bersemangat untuk menghafalkannya. Latar belakang saya mau ikut ini, saya ingin nambah ilmu, ingin tahu kemampuan saya itu di mana, nanti kelemahan saya di mana. Buat ini saja, evaluasi hafalan saya saja. Lebih semangat lagi dalam menghafal ya, insya Allah. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Arief Nur Rahman melaporkan.